Rasulullah SAW bersabda yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Bahwasanya Rasulullah SAW berkata Barang siapa yang mengucapkan 10 kalimat setelah sholat di pagi hari Niscaya ia akan mendapati Allah dalam setiap kalimat itu Yang akan memberikan ganjaran kepadanya 5 untuknya di dunia dan 5 untuk di akhirat Jadi ayo amalkan saudaraku 10 kalimat ini Insyaallah saudaraku insyaallah Berlilau nabi kita ini kekasih Allah Habibullah Khotamul Ambiya penutup para nabi saudaraku Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mushalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Alhamdulillah saudaraku jumpa lagi Mudah-mudahan silaturahmi kita untuk yang kesekian kalinya Digantikan oleh Allah dengan limpahan rejeki halal barokah dunia akhirat Diberi kekuatan, keselamatan, kesehatan lahir maupun batin Amin amin ya rabbal alamin Saudaraku semuanya ya Dalam menjalankan suatu keilmuan apapun itu Dari siapapun saudaraku ya Ikhlaskan untuk diriadohkan dulu saudaraku Walaupun itu ilmu ini ilmu itu itu saudaraku Kenapa untuk diriadohkan Analoginya begini saudaraku Dalam suatu ruangan kelas ya Muridnya sama Seumpama kelas 6 SD ya Sama-sama satu ruangan Gurunya sama Mata pelajarannya sama Seiring minggu, seiring bulan Nilainya itu tidak sama saudaraku Padahal gurunya ya sama SD kelas 6 sekolah dasar ya kan Mata pelajarannya, materinya sama Tetapi nilainya tidak sama Ahlak murid-muridnya tidak sama Kenapa? Itu tergantung pemahaman individu masing-masing Saudaraku Artinya ayo Dalam menjalankan suatu keilmuan Ya Satu yakini Istiqomahkan Jangan ah ingin nyoba Ah ingin nyoba Itu jangan saudaraku Kalau ingin nyoba Allah pun akan mencoba Sejauh mana kadar keimanan kita gitu Jadi yakini Istiqomahkan Yakini apa? Allah pasti mengijabah Saudaraku Kapan itu? Allah yang tahu Saya dan Anda ini tahu apa itu Yakini aja Anda yakin akan kemahabesaran Allah Itu berpahala Nah Poin pahala itu Yang akan menyebabkan turunnya hijabah Tajrib Saudaraku Nomor dua Yang utama itu Ibadah Ayo sholat Saudaraku Ayo sholat Itu loh Mengingat Allah Kalau kita dekat dengan Pak Bupati Maka apapun Akrab dengan Pak Bupati Apapun Tanpa kita minta Pak Bupati akan memberi Ini Pak Bupati loh Apalagi gusti Allah Yang sifatnya maha pemberi Saudaraku Itu Jadi ayo kita yakini dulu Bahwa Allah pasti mengijabah Sesuai ketentuan Allah Ingat saudaraku Tajrib itu Pasti ada Karena semua keilmuan ini Adalah milik Allah Secara hakikat Ma'rifat milik Allah Saudaraku Itu Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Yang telah diriwayatkan Oleh Abdullah Bin Buraidah Dari ayahnya Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata Barang siapa Yang mengucapkan Sepuluh kalimat Setelah Solat Di pagi hari Niscaya Ia akan mendapati Allah Dalam setiap kalimat itu Yang akan memberikan Ganjaran Kepadanya Lima Untuknya Di dunia Dan lima Untuk di akhirat Ini sabda Rasulullah Arti dari Sabda beliau Barang siapa Yang membaca Sepuluh kalimat ini Di waktu Solat Pagi hari Maka Allah Akan memberi Lima Untuknya Di dunia Lima Untuknya Di akhirat Ini sabda Kanjeng Nabi Saudaraku Artinya Ketika saya Melaksanakan ini Wah Kok gak ada hasil Katanya Nabi Muhammad Lima di dunia Lima di akhirat Kok gak nampak-nampak Jangan menyalahkan Amalannya Kita introveksi dulu Sudah Solat Bener Enggak Kita ini Gitu loh Kita ini Sesuai Apa ya Saudaraku Introveksi Gitu Tetapi Kita Harus tanamkan Kuat-kuat Di hati kita Keyakinan Saudaraku Keyakinan Yang kuat Bahwa Allah Pasti menghijabah Dan yang bersabda Rasulullah Saudaraku Jadi yang harus dibaca Sesuai Sabda Rasulullah Tadi Setelah Solat pagi Artinya Solat duha Saudaraku Gitu Kalau pagi hari Iya kan Apa yang dibaca Sepuluh kalimat itu Sesuai Sabda Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Hasbiyallahu Lidini Hasbiyallahu Liman Ahammanir Hasbiyallahu Liman Dallahu Alayya Hasbiyallahu Liman Hasadani Hasbiyallahu Liman Kadani Bisu'in Hasbiyallahu Indal Mawmud Hasbiyallahu Indal Mas'alati Fil Qabr Hasbiyallahu Indal Mijan Hasbiyallahu Indal Syirat Hasbiyallahu La ilaha Illa Hua Alaihi Tawakkaltu Wahua Rabbul Arshil Adim Itu saudaraku Sepuluh kalimat ini Allah menjamin Rejeki kita Artinya Lima Diberi di dunia Lima Di akhirat Saudaraku Ini sabda Rasulullah Saudaraku Masihkah ragu Kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Itu saudaraku Jadi Ayo Amalkan Saudaraku Sepuluh kalimat ini Insyaallah Saudaraku Insyaallah Beliau Nabi kita Ini Kekasih Allah Habibullah Khadamul Ambi Ya penutup Para nabi Saudaraku Sampai Kenap Datangnya Yaumil Kiyamah Itu Saudaraku Ayo kita Menjalankan Ibadah Innaliyak Budun Di dunia ini Kita dihidupkan Untuk beribadah Saudaraku Innaliyak Budun Tidak akan Abadi Kita di dunia ini Artinya Kesusahan Saya Dan Kesusahan Anda Semua Pun Tidak akan Abadi Saudaraku Pasti Akan Berganti Dengan Kebahagiaan Yang Bahagia Jangan Sombong Akan Berbalik Kesusahan Tidak ada Abadi Di dunia ini Saudaraku Ya Kalau Saudaraku Ikhlas Kerjakan Sepuluh Kalimat Sesuai Sabda Rasulullah Tadi Saudaraku Selesai Solat Duh Mau Berangkat Kerjaan Enak Itu Saudaraku Ya Oke Saudaraku Semuanya Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Salah hilaf Dari saya Ini Mohon Dimaafkan Lahir dan Batin Dan Semoga Bermanfaat Untuk diri saya Sekeluarga Dan untuk Diri Saudaraku Sekeluarga Dunia Dan Akhirat Akhir kata Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh